Jangan pernah sekalipun dirimu berlindung dibalik ragu, maka leparkan sayapmu, dan terbanglah! Jangan pernah sekalipun dirimu berlindung dibalik. 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 Namun kurang lebih cukup memberikan bahan bakar yang dibutuhkan. Sehingga absennya elemen wajib film perang pun akan dengan mudah dimaafkan para penontonnya. Paling tidak hingga babak ketiganya dimulai. Ada jeda yang cukup dalam yang diakibatkan penggalan alur yang terlalu tajam. Sehingga babak ketiganya terasa kekurangan tenaga untuk dimulai kembali dan sulit membuat penontonnya peduli pada jajaran lead karakternya. Di titik ini jujur saja kadet 1947 sudah terasa trying too hard. Ditambah dengan pilihan-pilihan canggung bersifat teknikal yang terjadi di ruang editing. Gue tidak paham sealot apa diskusi yang terjadi antara editor dan kedua sutradaranya maupun barangkali produsernya. Namun banyak sekali elemen-elemen yang berakhir membuat trunutnya plot di bagian awal gagal mendapat pay-up yang layak apalagi memuaskan. Tidak ada ending yang memuaskan dan heroik yang gue harapkan. Ketika acapella padamu negeri jajaran lead cast yang justru berujung cringe. Dan plot romansa Sigit dan Asi tidak kalah canggungnya dan membuat bagian akhirnya sedikit norak. Meski yang berhasil tampil harum adalah trio Kevin Julio, Omara Esteglal, dan Martino Leo. Ya, kita sama-sama tahu selama ini jarang diberikan sorotan yang layak di wajah sinema Indonesia. Sekalinya dipercaya, terutama Kevin dan Omara mampu mengemban tugas dan tanggung jawab melalui performanya yang solid. Pasti film ini sudah seharusnya keduanya lebih banyak diberikan ruang leluasa untuk menunjukkan performa keaktorannya sebagai lead cast. Kurang lebih di samping aktor-aktor lain yang jauh lebih sering muncul dan disanjung-sanjung, Kadet 1947 menjadi ajang highlight bagi aktor-aktor kurang perhatian atau debutan yang selama ini memang tidak diberikan kesempatan yang layak. Termasuk performa Givina Lukita, Hardy Fadila, Andri Mashhadi, dan Wabda Syahidat. Overall, Kadet 1947 sebenarnya cukup layak disaksikan meski bagian ketiganya terasa terlalu terburu-buru. Namun film ini layak disaksikan berkat performa ensemble cast yang apik, kendati Ciko Kurniawan nyaris tidak banyak berpengaruh bahkan sekalipun menjadi komik relief. Namun kalaupun ada yang menyelamatkan minor aspek di departemen naratif dan editingnya, tentunya tidak lain departemen scoring, tata artistik, dan tentu saja sinematografi batara gumpar yang jauh melampaui kualitas filmnya sendiri. Boleh setuju, boleh tidak. Terima kasih telah menonton!